Halo teman-teman, Assalamualaikum, welcome back to my youtube channel Jadi di video kali ini aku mau membuat tutorial Beberapa cara untuk memakai kain jarik yang pertama ini Kain jariknya kita tali bagian salah satu ujungnya Tali di samping, kemudian kita puter kayak video ini Bagian ujung yang lain kita kumpulkan jadi satu dan Kita tarik ke perut Kemudian kita lilit-lilit seperti pada video ini Jadinya nyanti kayak rok biru gitu Tapi agak pendek, ini tutorial untuk rok yang selutut ya Kemudian kita puter-puter-puter Sampai ujung, kalau udah sampai ujung kita lilitkan ke bagian belakang Boleh kita tali ke tali awalnya yang udah kita buat tadi Atau dililitkan aja ke belakang, bisa ditambahin peniti atau tali Kalau misalkan kurang kuat Kemudian kita keluarkan baju atau kebaya yang udah kita pakai tadi Dan udah jadi, ini simpel banget untuk cara yang pertama Jadinya seperti ini, satu sisi panjang dan satu sisinya yang lain lebih pendek Ini maafkan ya, kalau baju gue itu dobel-dobel Kemudian lanjut yang step kedua atau model yang kedua Kita lepas dulu jariknya Kemudian untuk yang step yang kedua ini adalah step yang paling simpel Kalau tadi yang panjang kita tali Sekarang adalah yang bentuk yang melebar itu ke bawah Bagi jadi dua dan kita ikat, jangan sampai ujung Ikat di bagian tengah aja Ikat ke bagian perut sampai kenceng Kemudian kita ikat mati Jadi untuk yang ini panjang kanan kirinya itu sama Dan tengahnya nanti ada birunya seperti ini Ini paling simpel, cuma butuh waktu satu menit aja Udah jadi seperti ini Tinggal dirapi-rapikan dan cukup lebar dan cukup panjang dia Model yang kedua udah jadi Lanjut kita model yang terakhir atau yang ketiga Ini adalah model yang ketiga Caranya itu hampir mirip kayak yang pertama Cuma yang ketiga ini Tadi untuk satu ujungnya kita tali di samping Yang ini kita tali di bagian belakang Dikencangin atau tali mati Nah kalau udah seperti ini Kita balik lagi ke depan Kemudian Ambil salah satu sisinya Sisi yang menyilang ya ini Sisi, maksudku sisi Yang belakang Nah ini salah satu sisi Kita tarik Satu tarik ke kanan dan satu tarik ke kiri Kemudian kita tali lagi Aku ulangi lagi Satu sisi Kemudian kita tarik ke belakang Kita ambil secukupnya Kita pertemukan ke bagian depan Kemudian kita tali Kita tali mati Seperti ini Dan sisa yang ujung bawah tadi Kita lipat jadi dua Dan kita selipkan Ke bagian Tengah Kita selipkan ke sini Dan udah jadi Ini bisa dikasih peneliti Atau Cukup kayak gini aja Asal dia kuat Tinggal kita rapi-rapikan Dan udah jadi deh Dan inilah Tiga model Cara menggunakan Jarik Super simple Yang pertama tadi adalah Untuk yang selutut Yang kedua itu lumayan panjang Yang paling panjang adalah yang kedua Dan yang tiga ini Ukurannya Tiga perempat ya Sekian dulu video dari gue kali ini Semoga video kalian bermanfaat Mohon maaf jika ada banyak kurang lebihnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye Next Begini apa lagi nih guys Comment ya Terima kasih